Budi Ksatria Jilid 39. Tidak menanti jawaban, dia melangkah lebih dahulu menuju keluar. Pada waktu itu orang yang berdiri di depan pintu keluar sangat banyak, kebanyakan adalah jago-jago persilatan yang datang untuk menyaksikan jalannya pertarungan. Ketika mereka saksikan Senbok Hang berjalan menghampiri ke arah mereka, orang-orang itu segera menyingkirkan diri ke samping. Dalam waktu singkat hanya kakek berbaju kuning saja yang masih berdiri di depan pintu tanpa bergerak. Senbok Hang tiba-tiba It Bun Hontu membentak dengan suara dalam. Mendengar namanya disebut It Bun Hontu secara langsung, kontan saja Senbok Hang mengerutkan dahinya dengan penuh kegusaran, segera hardiknya, It Bun Hontu. Aku lihat nyali mu kian lama kian bertambah besar, agaknya engkau sudah bosan hidup toa cong cu sahut It Bun Hontu dengan ketus, pada saat ini aku orang si It Bun sudah bukan tamumu lagi sekarang kita berdiri dalam posisi saling bermusuhan, HMM. Jangan toh cuma menyebut nama Senbok Hang belaka, sekalipun mencaci maki dirimu dengan kata-kata yang lebih tak sedap pun engkau tak dapat berbuat apa-apa betapa marahnya Senbok Hang sukar dilukiskan dengan kata-kata, ia segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha bagus, bagus sekali perkataanmu itu nah, apa yang hendak engkau katakan sudah lama It Bun Hontu bergaul dengan Senbok Hang, tentu saja dia pun tahu bahwa kemarahan dari gembong iblis itu sudah mencapai pada puncaknya, hanya saja ia masih berusaha mengendalikan secara paksa sehingga kemarahan itu tak sampai terlampiaskan keluar. Sampai detik ini mati hidup Siaw Tai Hiap masih merupakan suatu tanda tanya besar, aku rasa di kolong langit dewasa ini tidak banyak jago yang sanggup berduel satu lawan satu dengan dirimu, ia berhenti sebentar untuk tukar napas, kemudian melanjutkan. Oleh sebab itu untuk menghadapi seorang jago tangguh macam engkau mau tak mau aku harus mempersiapkan suatu siasat yang tepat pula HMML kalau ingin berkelahi, silahkan saja kamu semua maju bersama-sama It Bun Hontio tertawa lebar. Sentoa Cungcu mengatakan bahwa pedoman hidupmu selama ini adalah ketenangan dan ketelitian, tapi sayang menurut pendapatmu pedoman tersebut sudah ditinggalkan oleh Sentoa Cungcu. Maksudmu teriak seobok Hang sambil menarik muka. Dalam perkiraanmu hanya cukup membawa empat orang jago lihai maka kami semua sudah bisa kalian taklukan, tapi bagaimana kenyataannya sekarang? HMM. Pada hakikatnya semua orang yang ada di kolong langit telah bermusuhan dengan dirimu, mereka semua telah bertekad untuk beradu jiwa dengan engkau, tak nanti orang-orang itu sudi bertekuk lutut dan jari kepadamu lagi, tahukah engkau mengapa bisa terjadi perubahan yang 180 derajat ini Sun Bok Hang mendengus dingin dan tetap membungkam. It Bun Hantu menatap sekejap ke arah lawannya dengan pandangan tajam, kemudian ujarnya lebih jauh, perubahan ini terjadi setelah Siao Tai Hiap celaka di tanganmu, perbuatanmu yang rendah pengecut dan terkutuk itu telah mengetuk hati mereka semua, berbondong-bondong mereka datang ke sini dari pelbagai daerah untuk beradu jiwa dengan engkau. HMM. Ketahuilah dalam sekitar ruangan ini sekarang sudah siap 300 orang jago, di antaranya ada 450 orang yang merupakan jago tangguh. Sun Bok Hang tertawa tergelak, sebelum ucapan itu selesai dia segera menukas. Jadi engkau hendak mengerahkan mereka untuk mengerubuti akumen kerubut adalah cara yang seringkali kau praktekan untuk menghadapi jago silat yang tangguh. Cuma bedanya kalau jago-jagomu terpaksa harus setia dan berbakti kepada mulantaran terpengaruh oleh obat racun, sebaliknya jago-jago kami bersedia untuk berjuang sampai titik darah yang penghabisan dengan kerelaan hati. Jadi masing-masing kawanan anjing yang banyak tak akan mampu mengurung beberapa ekor harimau, memang jumlahmu lebih banyak dari jagoku akan tetapi untuk meloloskan diri dari sini bukanlah sesuatu pekerjaan yang menyulitkan. Dewasa ini aku rasa langgi yoktong sudah tak mungkin bisa kau gunakan lagi tenaganya. Sebab kebobonganmu sudah ketahuan mula engkau menipu dirinya dengan mengatakan akan menangkap gak siya uca dan mengawinkan dirinya dengannya, tapi dalam kenyataan engkau cuma membohongi dirinya belaka, ha ha ha, ha ha ha, memangnya ia sudi menjual nyawa lagi untuk mengomong kosong teriak senbok hang dengan gusar, Kalian sengaja menyembunyikan gak siya uca sehingga tidak memberi kesempatan kepadaku untuk menangkapnya, mana bisa dikatakan kejadian ini sebagai suatu kebohongan. Pemuda berbaju hijau yang selama ini membungkam terus tiba-tiba menyela dengan dingin, sento acung cu, benarkah engkau telah berjanji dengan langgi yoktong untuk menangkapkan gak siya uca dan mengawinkan, kepadanya senbok hang tertegun, kemudian sahutnya terbata-bata, Tentang soal ini, tentang soal ini, dengan dahi berkerut, pemuda berbaju hijau itu meneruskan kembali kata-katanya, sento acung cu, apabila engkau bukan seorang yang pelupa, tentunya masih ingat bukan bahwa engkau pun pernah berjanji demikian kepadaku. Senbok hang yang licik benar-benar ketanggur batunya. Ia jadi riku, dan tersipu-sipu, untuk sesaat paras mukanya berubah merah padam. Setelah mendaham beberapa kali, akhirnya ia menjawab, Perempuan cantik di dunia ini banyak sekali jumlahnya, aku jadi heran dan tak habis mengerti, apa sebabnya kalian semua pada menaruh hati terhadap diri gak siya uca pemuda berbaju hijau itu mengerutkan dahinya, dengan hambar ujarnya kembali. Aku tidak mempersoalkan yang lain, aku hanya ingin bertanya ke apada sento acung cu, pernahkah engkau berjanji seperti itu kepadaku kendatipun iman senbok hang sudah dilatih mencapai puncak kesempurnaan, akan tetapi setelah tipu musliatnya terbongkar, paras mukanya tak urung berubah juga. Dengan sepasang metu yang berkilat ia menyabut, sekalipun aku orang Shisen pernah mengatakan demikian, itu pun bukan kesalahanku bagaimanapun juga gak siya uca toh cuma seorang, sedangkan kalian sama-sama berebutan minta bantuanku untuk menangkap gak siya uca, apa yang bisa kulakukan kecuali memenuhi semua permintaan kalian HMM. Seorang kuncu, seorang laki-laki sejati tidak akan memberikan janjinya secara sembarangan, aku rasa kedudukan sento acung cu dalam dunia persilatan sangat tinggi dan terhormat. Apakah engkau tidak takut kalau perbuatanmu itu akan ditertawakan orang cukup pedas dan tajam sindiran tersebut, paras muka senbok hang kontan saja berubah hebat, tapi dasar licik dan banyak akal muslihatnya, dalam kegelisahan tiba-tiba terlintas satu akal dalam benaknya, dengan cepat dia berseru, Bukannya aku menjanji tanpa bukti pada hakikatnya sudah kupikirkan suatu kera yang jitu untuk mengatasi kesulitan ini. Bagaimana caramu itu apabila aku berhasil menangkap gak siya uca oleh sebab dia cuma satu saja maka apabila ingin memperolehnya menjadi istri terpaksa kalian berdua harus menentukan dergan mengandalkan kepandaian silat masing-masing, Siap ayar menang maka dialah yang berhak memperistri daq siya uca memang sangat bagus kerasen toa cungcu ini, tapi masih kurang sempurna, bagaimana kalau turuti saja dengan cara ku kata pemuda baju hijau itu dengan ketus. Bagaimana dengan caramu itu apabila sekarang juga ku binasakan lan giyok tong lebih dahulu, bukankah kita tak usah memikirkan soal-soal yang lain lagi senbok hang tertawa ewa. Hahaha tentang soal ini aku sih tak dapat mengambil keputusan bagimu apa yang dimaksudkan dengan perkataan itu sudah cukup jelas, yakni ia tidak menampil kemungkinan si anak muda berbaju hijau untuk membunuh musuh rivalnya di saat itu kalau toh sentuh acungcu tidak akan mengurusi pesoalan ini, berarti urusan ini terserah pada kemauanku sendiri. Nah, sebelum ku lakukan sesuatu, terlebih dahulu ingin ku wajukan satu pertanyaan kepadamu apa yang ingin kau tanyakan? Katakanlah, setelah ku bunuh lan giyok tong sampai mati, apakah masih ada orang lain yang akan berebutan gak siya ucah dengan diriku? Menurut apa yang ku ketahui, dalam dunia persilatan memang masih terdapat orang yang mengincar gak siya ucah, Cuma saja orang-orang itu sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan aku orang Shisen, oleh karena itu bila sampai terjadi sesuatu hal, dengan sendirinya aku orang Shisen akan berpihak kepadamu, akan tetapi aku justru khawatir kalau masih ada seseorang yang akan berebutan dengan aku, apakah dia adalah salah seorang di antara anggota perkampungan Pek Hoa Senin Cung? Begitulah siapakah orang itu pemuda baju hijau itu tertawa ewa, sahutnya. Akanku bunuh lan giyok tong lebih dahulu, kemudian baru ku beritahukan kepada sento acung cu siapakah orang yang kumaksudkan itu selesai berkata dia melangkah maju menghampiri lan giyok tong. Dalam pada itu lan giyok tong hanya berdiri di depan meja abu siaoling dengan wajah termangu-mangu, tampaknya ia merasa malu dan menyesal sekali atas semua perbuatan yang telah dilakukan selama ini. Terhadap tanya jawab dari sen bok hang dan pemuda baju hijau itu bukan saja tidak memperhatikan, bahkan menggubris pepun tidak. Sementara itu kawanan jago persilatan yang berkerungun di sekitar ruangan untuk menyaksikan jalannya pertarungan makin lama semakin banyak ketika dilihatnya jago-jago musuh yang datang menyatroni ternyata saling bunuh sendiri, mereka jadi ngeri dan seram tapi ada pula yang segera menunjukkan wajah berseri. Melihat pemuda baju hijen itu maju menghampiri lan giyok tong dengan cepat. It bun hantu mundur tiga langkah ke belakang dengan begitu jalan lewat bagi pemuda itu pun jadi lebih lebar. Lan giyok tong sendiri masih tetap berdiri termangu di depan meja abu siaoling, badannya tak bergerak bahkan sama sekali tidak merasa bahwa keselamatan jiwanya terancam. It bun hantu segera mendehem, tegurnya, lan giyok tong, hati-hati pemuda berbaju hijau itu segera tertawa dingin, ejeknya, engkau tak usah khawatir untuk menghadapi nanusia sebangsa lan giyok tong. Tak nanti aku gunakan kera menyergap benar juga perkataannya itu, ketika mencapai jarak tiga depa di belakang lan giyok tong, ia segera berhenti seraya berkata, Lan heng, sedari tadi engkau hanya berdiri termangu di depan meja abunya siaoling apakah engkau merasa menyesal karena telah memancingnya masuk ke dalam perangkap pada hakikatnya. Lan giyok tong sudah bersiap sedia ketika mendengar peringatan dari it bun hantu tadi, cuma ia tetap berdiri serius di tempat semula, tanpa bergerak barang sedikit pun. Menanti pemuda berbaju hijau itu menegur, perlahan-lahan lan giyok tong baru putar badannya sambil menjawab, Perkataanmu memang benar, kini aku merasa menyesal mengapa ku pancing siaoling masuk perangkap haah titik haah titik haah bukankah dia adalah musuh cintamu. Bila siaoling tidak mampus, maka untuk selamanya jangan harap engkau bisa mempersunting gak siaoca. Benar, selamanya aku memang tak bisa mempersunting nona gak, akan tetapi engkau sendiri pun jangan harap bisa mendapatkannya pula. Gak siaoca adalah seorang gadis yang cantik jelitabak bidadari dari khayangan, apabila ingin mencari seorang pemuda yang pantas mendampinginya, maka orang itu sepantasnya adalah siaoling, bukan engkau juga bukan aku kontan saja pemuda berbaju hijau itu tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, sekalipun begitu toh saat ini siaoling sudah mampus, maka sepantasnya kalau ada satu orang di antara kita yang akan mempersunting gak siaoca sebagai istrinya memang benar, ada orang yang akan mempersunting nona gak sebagai istrinya, cuma sayang orang itu bukan dirimu lantas memangnya kau? Ejek pemuda berbaju hijau itu sambil tertawa sinis. Juga bukan aku sahutlan giyoktong lagi sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Kalau bukan engkau juga bukan aku, lalu siapakah orang itu orang itu? Dia sudah tidak berada di dunia ini lagi, pemuda berbaju hijau itu mendengus gusar. Tiba-tiba dia ayun tangan kanannya ke muka seraya berseru, hati-hati lah dengan seranganku ini serentetan cahaya kilat langsung meluncur ke muka dia menotok dada lan giyoktong. Meskipun pemuda itu memberi peringatan kepada musuhnya, padahal kekatnya peringatan itu diucapkan sementara serangannya telah dilancarkan. Lan giyoktong bertindak cekatan, tangan kanannya segera berkelebat ke belakang dan tahu-tahu ia sudah loloskan pedangnya guna menangkis ancaman tersebut. Cahaya kilat berkelebat dan, terang dengan jiptu ia menyempok kerontok cahaya kilat yang dilepaskan pemuda berbaju hijau itu. Setelah berhasil mematahkan serangan pertama, Lan giyoktong segera menekan pergelangan tangan kanannya ke bawah menyusul mana secepat sambaran kilat ia lancarkan dua buah serangan berantai ke arah musuhnya. Cahaya tajam berkilauan membelah angkasa, dengan menciptakan dua kuntum bunga pedang secara terpisah ia tusuk dua jalan darah penting di tubuh pemuda baju hijau itu. Memang ampuh pemuda tersebut, sekalipun menghadapi ancaman yang berbahaya, dia sama sekali tidak gentar, tanpa menggeserkan kedudukan kakinya tahu-tahu ia sudah berkelit ke samping dan terhindar dari ancaman pedang lawan. Cahaya kilat kembali melintas memenuhi angkasa, bayangan pedang berlapis-lapis menyilaukan meta, diiringi desiran angin tajam ancaman muncul tiba dari empat arah delapan penjuru. Dalam waktu singkat, pemuda berbaju hijau itu sudah terkurung di dalam lapisan pedang lawan. Memang cepat dan tajam serangan pedang dari Lan giyoktong, begitu cepatnya serangan itu sampai-sampai sukar untuk diikuti dengan pandangan meta. Tampaklah di antara lapisan pedang yang mengepung seluruh angkasa, dua sosok bayangan manusia saling menyambar ke sana kemari dengan gencarnya. Banyak sekali jago persilatan yang menonton jalannya pertarungan itu dari samping gelanggang, akan tetapi jarang mereka saksikan pertarungan seru dengan babatan pedang secepat petir. Untuk sesaat semua orang tertegun dan berdiri menjublak dengan meta, terbelalak mulai melongo. Di tengah berlangsungnya pertarungan yang amat sengit, tiba-tiba terdengar jerit kesakitan berkumandang memecahkan kesunyian, menyusul mana bayangan manusia pun saling berpisah. Ketika semua orang ngalihkan sorot matanya, tampaklah Lan Giok Tong mundur ke belakang dengan sempoyongan, akhirnya sambil melepaskan pedangnya ia roboh terkapar di atas tanah. Pemuda berbaju hijau itu memandang sekejap ke arah Lan Giok Tong, kemudian perlahan-lahan berjalan balik ke samping Sembok Hang, ujarnya sambil tertawa, sungguh beruntung aku bernasib baik, tapi aku tidak berharap sampai terjadinya peristiwa semacam ini kata Sembok Hang dengan dayi berkerut, pemuda berbaju hijau itu segera tertawa. Sekalipun Sentoa Chung Chu tidak mengharapkan terjadinya peristiwa ini, toh engkau sama sekali tidak melarang aku berbuat demikian bukan? Bagaimanapun juga dia adalah seorang pengkhianat dari perkampungan Pek Hoa San Cheng Benar, dia adalah seorang pengkhianat Sahut Sembok Hang sambil tertawa ewa, dan siapa yang berani mengkhianati aku, dia tak akan hidup bahagia di dunia ini, sekalian jago persilatan yang mengikuti jalannya pertarungan dari sisi kalangan tak ada yang melihat bagaimana cara nyalan Giok Tong dilukai musuhnya, bahkan sampai pemuda baju hijau itu sudah meninggalkan korbannya pun dan mereka masih tak tahu luka apa yang telah diderita pemuda silan itu, dari sini terbuktilah bahwa ilmu silat yang dimiliki pemuda baju hijau itu memang benar-benar sangat tangguh. Sementara itu Sen Bo Hang sudah mendahem ringan dan berkata, andai kata aku berhasil menangkap hidup-hidup Gak Siao Cha, nona itu tentu akan ku berikan kepada Wu Heng sebagai istri mu Chai Hai ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dari Sen Toa Chung Chu cepat pemuda baju hijau itu memberi hormat, setelah itu dia ulurkan tangan kanannya ke depan. Apa-apaan kamu ini tanya Sen Bo Hang dengan sangsi. Pemuda baju hijau itu tertawa ewa, sahutnya, aku hendak mengajak Sen Toa Chung Chu untuk bertepuk tangan sebagai tanda angkat sumpah, semoga saja setelah memberikan janjimu pada hari ini, Sen Toa Chung Chu tidak akan mengingkarinya lagi di masa mendatang. Sen Bo Hang termenung sebentar, akhirnya dia ulurkan tangannya ke depan seraya berkata, sepanjang hidup, belum pernah aku bertepuk tangan dengan orang sebagai tanda mengangkat sumpah, tapi hari ini adalah pengecualian, untuk pertama kalinya aku harus menuruti permintaan orang, pemuda baju hijau itu tersenyum. Wah! Kalau begitu, Sen Toa Chung Chu memang memandang tinggi diriku ini dengan gerakan yang cepat dia ulurkan tangannya dan menepuk sekali telapak tangan gembong iblis itu. Tiba-tiba paras muka Sen Bo Hang berubah hebat, sepasang matanya memancarkan cahaya kilat yang menggidikan hati, diawasinya wajah pemuda baju hijau itu tanpa berkedip. Secara lapat-lapat tampaklah hawa napsu membunuh yang amat tebal menyelimuti wajahnya. Dari sini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa gembong iblis yang biasanya cerdik dan licik ini telah kena diselomoti oleh pemuda ingusan tersebut. Di pihak lain, dengan suatu gerakan tubuh yang cepat pemuda berbaju hijau itu sudah mundur dua langkah ke belakang. Tegurnya sambil tertawa lebar, tertawa yang penuh dengan ejekan, beberapa hari berselang, bukankah Toa Chung Chu telah melakukan sesuatu di atas badanku melakukan sesuatu apa? Tiba-tiba paras muka pemuda berbaju hijau itu berubah hebat senyuman yang semula menghiasi bibirnya tiba-tiba lenyap tak berbekas, dengan dingin dan ketus katanya, bukankah engkau telah menotok sabuah urat nadianahku? Mendengar perkataan itu, Senbok Hang segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 selama hidup aku paling kagum dan menaruh hormat kepada orang yang brilian dan berotak oncer, dan kenyataan membuktikan bahwa engkau mampu mengecundangi aku tepat di hadapan halayak umum padahal aku selalu waspada dan bertindak cukup berhati-hati, tapi toh akhirnya kena diselomoti juga olahmu, Kehebatan dan kelihayanmu ini sangat mengagumkan hatiku pemuda berbaju hijau itu sekseram mendengus dingin. Ha'ah, mm, mm, sentua cungcu terlalu memuji, berbicara yang sesungguhnya akulah yang pantas merasa kagum oleh kehebatan cungcu Beberapa patah kata-tanya jawab itu sebentar diucapkan dengan nada bersahabat, sebentar lagi bernada bermusuhan, kontan saja membuat kawanan jago persilatan yang berada di sekitar gelanggang jadi melongo dan berdiri menjublak. Sampai-sampai bui itu tiang dan sanputsia yang berpengalaman pun terkesima dibuatnya. Hanya hitbun hantu seorang yang masih tetap bersikap tenang, ia sama sekali tidak tertarik oleh kejadian itu, sebab dalam pandangannya peristiwa tipu-menipu, sergap-menyergap sudah merupakan kejadian yang umum, sedikit pun tiada sesuatu yang menarik hatinya lagi. Dalam waktu singkat ketenangan dari Senbok Hang telah pulih kembali seperti sedia kalah, ia tertawa ewa dan berkata, Hu Heng, bolahkah aku mengajukan suatu pertanyaan kepadamu? Perkataan diri Sen Toa Cungcu terlalu serius, apabila Toa Cungcu ada sesuatu pesan, silahkan diutarakan saja secara terus terang. Bolahkah aku tahu racun keji apakah yang telah digunakan Hu Heng untuk menyelomoti diriku barusan? Oh, sederhana sekali racunnya, sewaktu bertepuk tangan tadi secara diam-diam aku telah sembunyikan sebatang jarum beracun di antara sela-sela jari tanganku, maka ketika saling bertepuk tangan tadi, secara otomatis jarum itu sudah menusuk di tangan Sen Toa. Cungcu tentang soal ini aku sudah tahu aku hanya ingin bertanya kepadamu sampai kapan kah racun di ujung jarummu itu baru akan bereaksi. Si jarum beracun milikku itu bernama Jit Lok Chiam, apabila yang tertusuk bukan tempat yang mematikan maka tujuh hari kemudian racun itu baru akan bereaksi, apabila sari racun telah menyerang ke dalam jantung maka sekalipun ada obat dewa juga jangan harap bisa selamat. Sebaliknya apabila sebelum batas waktunya habis racun itu bisa ditawarkan, tentu saja engkau akan selamat tanpa cedera jadi Wuheng membawa obat pemunahnya OOH. Terlalu berbahaya membawa obat perawar itu dalam saku, apalagi orang yang harus kuhadapi adalah manusia jerdik seperti Sen Toa Cungcu. Membawa obat penawar dalam saku sama halnya dengan perbuatan manusia goblok lalu engkau simpan di mana obat penawar tersebut aku senunyikan di dalam tubuh seekor ular beracun sungguhkah perkataanmu itu tanya Sen Bok Hang dengan wajah agak tertegun. Selama hidup aku tak pernah bicara bohong andai kata ular beracun itu sampai dibunuh orang, bagaimana jadinya tanda seru soal itu tak perlu khawatir, aku toh hafal dengan resepnya, kalau obat itu hilang maka segera kita bikinkan obat penawar yang baru. Berapa lama yang dibutuhkan untuk membuat obat dengan resep baru ini tanda seru tanya Sen Bok Hoa sesudah berpikir sebentar. Kurang lebih yaa, tiga hari begitulah waah kalau begitu masih cukup waktu bagiku untuk menunggu sampai engkau buatkan obat penawar yang baru kepadaku asalkan aku masih hidup dengan segar bugar dan Sen Toa Cungcu juga bersedia menepati janji, tentu saja engkau tidak akan sampai mati. Setelah berhenti sebentar untuk tukar napas, sambungnya kembali, aku pun ingin mengajukan satu persoalan kepada Sen Toa Cungcu, aku harap Cungcu bersedia untuk menjawabnya pula, soal apa mengenai ilmu apakah yang telah dipergunakan Sen Loa Cungcu menotok diriku bukan Wu Heng telah menjawab sendiri pertanyaan itu? Aku telah menotok sebuah urat anehmu Aku lihat caramu menotok jalan darah tersebut sangat istimewa sekali, aku telah mencoba mengerahkan tenaga untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan itu, tapi walaupun telah dicoba selama dua jam pun tiada manfaat apa-apa tentu saja saudara Wu tak akan berhasil memecahkan totokanku itu, sebab jalan darah anehmu itu sudah kutotok dengan suatu care penotokan hiatu yang aneh dan istimewa sampai kapankah penyakit yang timbul akibat totokan dari Sen Toa Cungcu itu akan kambuh kurang lebih setengah bulan lamanya apabila aku tidak memberikan pertolongan maka setengah bulan kemudian luka itu akan mulai kambuh dan bekerja sehingga akhirnya engkau akan muntah darah dan tewas Oha, tidak menjadi soal, itu berarti racun yang mengeram dalam tubuh Sen Toa Cungcu aku bekerja jauh lebih cepat daripadaku, dan aku percaya jiwaku tak sampai melayang Sen Bok Hang tertawa dan mengangguk, tentu saja aku tak akan membiarkan saudara Wu tewas di tangan orang mulai detik ini juga aku orang Shisen harus memberi perlindungan khusus kepadamu sudah selesaikah pembicaraan kalian berdua Hitbun Hantu menyela dari samping apakah saudara Hitbun hendak mengatakan sesuatu Tegur Sen Bok Hang sambil tertawa ewa merurut pengelihatanku, Lan Giok Tong sudah hampir menemui ajalnya apakah kalian tidak akan memberikan pertolongan kepadanya Sen Bok Hang melirik sekejap ke arah Lan Giok Tong yang sekarat di atas tanah lalu sahutnya serangan dari saudara Wu biasanya lihai dan luar biasa aku pikir orang biasa tak nanti bisa menyelamatkan jiwanya Hitbun Hantu tertawa hambar ucapnya sekalipun antara aku dan Lan Giok Tong berdiri pada posisi saling bermusuhan akan tetapi aku tak ingin membiarkan dia mati konyol di tempat ini haa 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 heran, sungguh mengherankan sedari kapankah saudara Hitbun berubah jadi seramah dan semulia ini seorang manusia kadangkala memang perlu melakukan perubahan atas perbuatan sendiri biasanya orang yang baik akan berubah jadi jahat dan orang jahat pun banyak yang berubah jadi baik HML kalau ku dengarkan pembicaraanmu itu rupanya engkau ada maksud hendak selamatkan jiwanya begitulah maksudku engkau sanggup untuk selamatkan jiwanya manusia akan berusaha dan Tian lah yang menentukan kontan saja Sen Bok Hang tertawa dingin Tidak ada hentinya Heheheheh saudara Hitbun kalau engkau bersedia merawat jenazah seseorang yang tak kau kenal perbuatanmu ini benar-benar suatu perbuatan yang mulia siapa tahu nama besarmu akan dikenang selalu di hati setiap pendekar Hitbun Hon Chu sama sekali tidak menggubrisin diran Sen Bok Hang yang sangat tak sedap didengar itu dengan suara lantang ia segera berseru gotong saudara itu ke dalam dan berikan pertolongan pertama dari belakang layar meja abu muncullah dua orang laki-laki berbaju ringkas warna hitam dengan cepat mereka menggotong Lan Giok Tong untuk mengundurkan diri dari situ pemuda berbaju hijau itu mendengus dingin ditatapnya sekejap paras muka Hitbun Hon Chu dengan sorot metu tajam kemudian katanya menurut berita yang ku dengar katanya di masa lampau engkau juga pernah berbakti untuk pihak perkampungan Pek Hoa San Jun benar, seperti pula dirimu aku ditipu oleh janji-janji manis yang muluk dari Sen Toa Chung Chu aku dengar kepandayan silatmu sangat hebat selain itu ilmu pengetahuanmu juga hebat bukan saja pernah membaca sepuluh laksajilid kitab ilmu perbintangan, ilmu meramal ilmu pertabiban dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya hampir dikuasai semua olahmu benarkah kabar berita itu semua dari sinar mati musuhnya yang berkilat Hitbun Hon Chu bisa menebak bahwa musuhnya ini bermaksud tidak beres maka walaupun diluaran dialayani pembicaraan orang sementara diam-diam hawa murninya disalurkan ke seluruh badan untuk bersiap dia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan engkau terlalu memuji sahutnya pemuda baju hijau itu menjengek dingin kembali katanya aku tidak bermaksud memuji engkau tapi ingin coba memuji engkau sampai dimanakah kepandayan dan pengetahuan yang kau miliki apa yang hendak kau tanyakan apakah engkau menyaksikan bagaimana caraku melukailan Giok Tong tanya pemuda itu sambil menatap lawannya tajam-tajam dengan cepat Hitbun Hon Chu menggeleng aku tidak melihatnya akan tetapi aku dapat menduga bagaimana caranya engkau lukai korbanmu ucapan tersebut sangat mengejutkan semua jago persilatan yang hadir di sekitar tempat itu sampai-sampai San Puchin sendiri pun segera berpikir dengan dahi berkerut masa ketajaman pengelihatannya jauh lebih hebat dari aku si pengemis tua sungguh mencengangkan tapi ingatan lain kembali melintas dalam benaknya siapa tahu kalau secara diam-diam ia telah mengadakan persiapan dan memperhatikan dengan seksama saat ketika Lan Giok Tong terluka maka rasa heran pun jauh lebih berkurang pemuda baju hijau itu segera tertawa dingin ajaknya, kalau engkau bisa menduganya dengan tepat itulah menandakan kamu memang hebat tapi aku masih kurang percaya bolehkah aku tahu dengan benda apakah kulukai lawanmu ia bukan terluka oleh ilmu silatmu yang tinggi tapi roboh karena terkena sergapanmu yang licik dalam suatu pertarungan apabila bukan terluka maka seseorang pasti mati melukai orang dengan senjata rahasia atau bukan sesuatu kejadian yang luar biasa tapi aku yakin senjata rahasia yang kau gunakan jauh berbeda dengan senjata rahasia biasa paras muka pemuda berbaju hijau itu kontan berubah hebat di mana letak perbedaannya ia berseru senjata rahasia itu bukan saja kecil dan lembut bahkan bukan sebangsa jarum beracun atau paku beracun senjata rahasia yang kau gunakan adalah sebuah senjata rahasia yang hidup koe 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 engkau tahu enak makhluk apakah yang telah kugunakan seru pernuda itu lagi sambil tertawa dingin tiada hentinya it bun hantu tersenyum aku cuma tahu kalau binatang itu bukan ular beracun melainkan jenis binatang beracun yang kecil dan lembut apakah nama binatang itu maaf aku tak bisa menebaknya jadi kalau begitu tebakanmu hanya bisa dibenarkan separuh saja tidak kata pemuda tadi tiba-tiba dia ayunkan tangan kanannya ke depan sekilas cahaya hitam segera meluncur keluar dari balik ujung bajunya kali ini it bun hantu telah bersiap sedia dengan cekatan dia mengigus ke samping sementara telapak tangan kanannya segera melancarkan sebuah babatan kilat selisih jarak antara kedua orang itu sangat dekat meskipun it bun hantu telah bersiap sedia tidak urung terlambat juga waktu menghindarkan diri tak ampun makhluk hitam tersebut segera menempel di ujung bajunya pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara bentakan merdu berkumandang memecahkan kesunyian it bun sian seng jangan bergerak di tengah bentakan nyaring tampaklah cahaya perak berkelebat lewat dan langsung menyambar ke ujung baju it bun hantu makhluk hitam yang menempel di ujung baju bun hantu itu segera bergetar keras akhirnya rontok ke atas tanah kiranya makhluk hitam itu tidak lebih adalah seekor kebuang yang panjangnya 3 jun waktu itu kebuang tersebut sudah menggeletak di tanah dengan badannya tertembus oleh sebatang jarum perak sesudah berkelejit setentar akhirnya matilah binatang itu pemuda berbaju hijau itu memandang sekejap ke arah kebuangnya yang telah mati kemudian katanya sungguh keji dan beracun jarum perak ini it bun hantu ikut menengok pula ke arah jarum perak di atas tanah tentu saja dia pun kenali jarum itu sebagai jarum beracun hantok pengpok ciam dari pak hei atau dengan perkataan lain pekli pengelah yang telah menyelamatkan jiwanya dalam hati segera pikirnya syukur ada nona pekli yang telah selamatkan jiwaku kelabang tersebut sudah pasti adalah seekor makhluk yang sangat beracun setelah ia menempel di ujung bajuku tidak gampang untuk membuangnya ke atas tanah aai untung racun keji dari hantok pengpok ciam adalah racun keji yang mampu membinasakannya bila aku sampai tergigit oleh kebuang beracun itu entah bagaimana jadinya sementara itu pemuda berbaju hijau itu telah berkata dengan dingin siapakah nona itu untung ada nona itu yang menyelamatkan jiwamu kalau tidak selembar jiwamu sudah pasti akan melayang di tangah aku dengan suara yang lantang ia segera berseru siapakah yang telah melepaskan jarum beracun hingga membinasakan kebuang beracun ku beranikah engkau unjukkan diri di pihak lain pekli pengmerasa tidak tentram setelah melepaskan jarum beracun hantok pengpok ciamnya untuk selamatkan jiwa git bun hantu dalam hati segera pikirnya kalau senbok hang kenali jarum hantok pengpok ciam miliku ini sudah pasti tidak akan tahu bahwa aku masih hidup di kolong langit masih mendingan kalau cuma rahasiaku ketahuan kalau sampai membuat to aku jadi marahkan berabe karena pendapatnya inilah maka ia tidak menggubris terantangan dari pemuda berbaju hijau itu kendatipun lawannya berkauk-kauk dengan kata yang pedas ia tetap tidak mau unjukkan diri sementara pekli peng masih termenung dengan perasaan gelisah tiba-tiba terdengar senbok hang menjerit tertahan haaah tanda seru jarum hantok ciam dari pak hei suaranya begitu kaget seakan-akan dipagut tular beracun secara mendadak benar, jarum itu adalah hantok pengpok ciam dari pak hei sabut it bun hantu dengan tenang sungguh luas pengetahuan sento acung cu sehingga jarum andalan dari pak hei juga kau kenali hebat sekali perubahan wajah dari senbok hang jadi, jadi kalau begitu pekli peng masih hidup di dunia iri serunya agak tergagap bukannya menjawab it bun hantu malahan balik bertanya tampaknya engkau amat takut untuk berhadapan dengan pak tian cuncu benarkah pekli peng masih hidup seru sembahang lagi sambil menatap wajah it bun hantu tanpa berkedip kalau dia masih hidup, kami semua akan bersyukur dan bergembira ria kalau dia mati, pak tian cuncu hanya mempunyai seorang putri sudah pasti dia akan datang membuat perhitungan dengan dirimu jawaban ini sangat diplomatis bukan saja sama sekali tidak menerangkan apakah pekli peng masih hidup atau sudah mati bahkan sepintas lalu kedengarannya menunjukkan sesuatu tapi setelah dipikir kembali ternyata tak tahu apa yang dimaksudkan senbok hang yang cerdas dan berotak brilian dibuat kebingungan juga oleh jawaban tersebut dengan wajah tertegun dan tidak habis mengerti ujarnya jadi maksudmu, pihak istana salju dari pak head telah mengutus jago lihainya ke mariet bun hantu tertawa dingin kita berdiri dalam posisi saling bermusuhan aku rasa tidak menjadi kewajibanku bukan untuk memberi keterangan yang jelas kepada kau sentuh acung cu aku dengar suara perempuan yang memberi peringatan tadi tak lain adalah orang yang melepaskan jarum beracun perempuan itu pastilah pekli pengadanya kalau nona peli masih hidup di dunia ini sudah pasti siau ling pun masih hidup segar bugar di sekitar tempat ini sambung irbun hantu sambil tertawa ewa tiba-tiba senbok hang menengadah dan tertawa terbahak-bahak ha 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 dari orang-orang istana salju dipak hei, toh bukan pekli peng seorang yang mampu menggunakan jarum beracun jarum hantu pengpok ciam secara jitu jarum hantu pengpok ciam merupakan senjata rahasia khusus dari istana salju di pak hei tentu saja setiap anggota pak hei kiong sanggup mempergunakan senjata rahasia itu semua orang sudah mengetahui akan hal ini aku rasa sentuh acung cu tak usah memberikan penjelasan lagi oh 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 jadi kau maksudkan asal orang yang berada di balik meja abu itu adalah anggota istana salju dari pak hei maka ia sanggup melepaskan jarum hantu pengpok ciam tersebut irbun hantu kembali tertawa hambar terserah apa yang hendak sentuh acung cu pikirkan mau kau anggap pekli peng masih hidup juga boleh mau anggap dia sudah mati terbakar oleh siasat busukmu juga boleh tapi bila engkau ingin menyelidiki kabar berita dari mulutku lebih baik tunggu saja sampai fajar menyingsing dari arah barat HMMM ternyata engkau benar-benar licik dan banyak akalnya sama-sama, sama-sama, kita toh ibaratnya setali tiga uang sedikit pun tidak ada bedanya senbok ahang menggubris musuhnya lagi ia berpaling ke arah Kim Ho Ahu Jin dan tanyanya dengan lirih berapa macam binatang beracun yang kau bawa tiga macam bagus apabila ada orang berani menghalangi jalan pergi kita gunakanlah ketiga jenis binatang beracun itu sekaligus setelah berpesan kepada perempuan suku Yau itu gembong iblis tersebut berpaling pula ke arah pemuda baju hijau seraya menambahkan demikian pula dengan saudara Awu, apabila mendapat perintahku nanti harap semua jenis binatang beracun yang dibawa dilepaskan semua secara bersamaan waktunya, pemuda berbaju hijau itu mengalihkan pandangannya ke samping dan memandang sekejap ke arah Kim Ho Ahu Jin lalu ucapnya, aku dengar orang mengatakan bahwa Ahu Jin pandai sekali mencinakan pelbagai macam binatang beracun bagaimanakah caramu melepaskan serangan maut itu hari ini akanku pentang mataku lebar-lebar untuk menyaksikan kehebatanmu itu perlahan-lahan Kim Ho Ahu Jin membereskan rambutnya yang kusut lalu sambil tertawa ia menjawab sampai sekarang aku masih belum tahu sebenarnya engkau adalah sahabat ataukah musuh tapi peduli amat siapakah engkau, apa maksudmu berkata demikian kepadaku pemuda berbaju hijau itu tertawa Ewa hal ini ku lakukan oleh karena aku sendiri pun sedikit memahami bagaimana caranya melepaskan serangan dengan makhluk beracun ingin ku saksikan apakah kera orang Tionggoan melepaskan serangan dengan binatang beracun punya kesamaan dengan kera kerja orang suku Biaw soal itu gampang sekali untuk diselesaikan selewat hari ini kita bisa mencari suatu tempat untuk saling menjajal sampai dimanakah kemampuan yang dimiliki masing-masing pihak dengan begitu menang kalahkan bisa segera kelihatan bagus bagus sekali usul ini setelah aku munculkan diri ke dalam dunia persilatan aku pun tidak mengharapkan ada orang lain yang pandai pula menggunakan bintang beracun siapa yang unggul di Allah yang berhak untuk menguasai daratan Tionggoan baik akan kunantikan sampai tibanya saat itu diambi yang kawanan jago persilatan yang hadir di sekitar ruang abu itu merasa bergidik oleh kekejian kaum iblis itu terbayang betapa ngeri dan seramnya pertarungan antara binatang beracun melawan binatang beracun tanpa terasa bulu kuduk mereka pada bangun berdiri hampir saja mereka muntah-muntah saking mualnya dengan wajah yang amat serius Senbok, Hang berkata kembali Saudarau, engkau adalah tamu terhormat dari aku orang Shisen sedangkan dalam situasi seperti ini keadaan kita boleh dibilang senasib sependeritaan aku harap dalam keadaan yang sangat kritis ini janganlah sampai terjadi perpecahan lebih dahulu di antara kekuatan sendiri pemuda berbaju hijau itu tersenyum sentuh acung cu tak usah khawatir mestipun pertandingan adu racun sudah kami tetapkan akan tetapi saat berlangsungnya pertarungan tersebut masih amat lama persoalan yang akan dilangsungkan di kemudian hari lebih baik dibicarakan di kemudian hari saja kini Gak Siaw Chato sudah meninggalkan tempat ini tak ada gunanya bagi kita untuk berdiam terlalu lama lagi di sini tanda seru pemuda berbaju hijau itu tidak langsung menjawab setelah menyapu sekejap sekeliling tempat itu ia baru dapat berkata kenapa kita mesti buru-buru pergi dari sini aku justru merasa bahwa di saat dan keadaan seperti ini adalah merupakan saat yang paling tepat bagi sentuh acung cu untuk membuat perhitungan dengan diriku apa maksudmu dengan perkataan itu tanya sembok hang agak tertegun sangat sederhana sudah lama aku ingin menerangkan beberapa persoalan kepada diri sentuh acung cu tapi oleh sebab saatnya belum tiba sehingga dikatakan juga tiada manfaatnya dan lagi belum-belum sentuh acung cu sudah menohok sebuah jalan darah anehku lebih dahulu membuat aku jadi terdesak posisinya dan terpaksa musti menahan diri maka ku tunggu kesempatan yang baik sampai sekarang ini setelah berbati sebentar ia melanjutkan kini sentuh acung cu sudah tertusuk oleh jerum beracunku dan berarti keadaan kembali berubah sekalipun posisinya masih tak menguntungkan diriku paling sedikit keadaan kita tetap seimbang apabila kesempatan sebaik ini tidak kumanfaatkan sebaik-baiknya bukankah itu berarti bahwa aku telah menyia nyihakan suatu peluang baik sebisa mungkin sembok hang menahan hawa amarah yang berkobar dalam dadanya ia berkata baik, syarat apakah yang hendak kau ajukan? hayo segera utarakan keluar aku sembok hang yakin masih sanggup untuk memenuhinya pertama mengenai soal kedudukanku dengan kedudukan sentuh acung cu adalah sederejat dan seimbang maka dalam sebutan pun kita adalah berada di satu tingkatan yang sama pula sembok hang segera mengangguk tentang soal ini tentu saja kan selama ini aku tak pernah menganggap saudara Wu sebagai anak buahku kedua kesediaanku membantu kau untuk menghadapi siau ling dan orang gagah di seluruh kolong langit bukanlah didasarkan karena aku memuji kehebat dan kelihayan sentuh acung cu sebaliknya hanya disebabkan karena gak siau ca asalkan gak siau ca munculkan dirinya sekali lagi maka sentuh acung cu harus menggunakan semua tenaga yang kau miliki untuk membantu aku menawannya hidup-hidup setelah berhenti sebentar ia melanjutkan lebih jauh sekali lagi ku terangkan kepadamu aku berharap agar engkau menangkap gak siau ca dalam keadaan hidup-hidup tidak boleh membuat ia jadi cedera ataupun terluka mungkin saja untuk melaksanakan tugas tersebut banyak sekali jago-jago dari perkampungan Pek Hoa San Cung akan terluka atau tewas tentu saja asal saudara Wu membantu aku dengan sendirinya aku pun akan menangkap gak siau ca sebagai balas jasaku atas bantuan dari saudara memang mengenaskan sekali keadaannya waktu itu senbok hang yang gagah perkasa dan selalu dihormati orang ternyata harus menyerah kalah dan menuruti permintaan seorang pemuda yang masih ingusan apabila bukan disaksikan matuk kepala sendiri siapapun tak akan mempercayainya sementara itu pemuda berbaju hijau tersebut telah tersenyum dan berkata lagi tadi bukankah pernah ku katakan bahwa dalam perkampungan Pek Hoa San Cung masih terdapat seseorang yang mungkin merupakan sainganku untuk mendapatkan gak siau ca apakah sen toa cungcu masih ingat? masih ingat siapakah orang itu engkau? sen toa cungcu mula-mula senbok hang tertegun akhirnya sambil mengelus jenggotnya ia tertawa terbahak-bahak ha 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 aku kan sudah tua dan peyot masa aku punya minat untuk berebutan dengan engkau? mungkin saja orang lain bisa kau kibuli akan tetapi jangan harap bisa mengelabungi aku dengan gampang senbok hang gelengkan kepalanya berulang kali apa yang harus kulakukan sehingga membuat engkau jadi percaya tanyanya kemudian aku tidak mengharapkan buktimu ku bongkar rahasiamu ini di hadapan umum tujuanku tak lain agar engkau tahu bahwa aku sudah mengadakan persiapan untuk menghadapi engkau apabila kau mempunyai ingatan tersebut maka lebih baik dilenyapkan saja mulai sekarang daripada nantinya menghadapi kesulitan dan banyak kerepotan bagi diri sendiri betapa gusarnya senbok hang sukar dilukiskan dengan kata-kata dengan mata melotot besar dan muka merah pada menahan emosi ia membentaknya ring, saudarau, selama hidup belum pernah aku mengalah kepada orang lain baru pertama kali ini aku bersedia mengalah kepadamu aku harap engkau janganlah bertindak kelewat batas haah, 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 pemuda berbaju hijau itu tertawa terbahak-bahak dia segera alihkan pembicaraan ke soal lain bukankah kita akan berlalu dari sini? biar akulah yang membukakan jalan untukmu dengan langkah lebar ia segera berjalan menuju ke pintu gerbang di depan ruangan itu senbok hang memandang sekejap ke arah hitbun hantu kemudian ujarnya dengan nyaring aku hendak mohon pamit bagaimana menurut pendapat saudara hitbun lihat saja nasib kalian mujur atau sedang sial jawab hitbun hantu hambar senbok hang mengerutkan dahinya ia tidak banyak berbicara lagi mengikuti di belakang pemuda berbaju hijau itu mereka segera berjalan menuju keluar hitbun hantu alihkan sorot matanya ke arah pintu ruangan ia temukan kakek baju kuning yang bersenjata toya bambu itu masih berdiri tak bergerak di tempat semula kelihayan pemuda berbaju hijau itu terutama kemampuannya melukai orang dengan senjata rahasia makhluk hidup telah menggetarkan hati kawanan jago ketika semua orang menyaksikan kedatangannya kebanyakan lantas menyingkir ke samping dan membuka jalan baginya hanya kakek berbaju kuning itu masih tetap berdiri tak bergerak bergerak dari tempat semula senbok hang dan kim hoa hujan telah tiba di depan pintu ruangan menyusul di belakang pemuda berbaju hijau itu lu tiang, aku lihat usiamu sudah tua tegur pemuda berbaju hijau itu dengan dingin kakek berbaju kuning itu tetap berdiri tak berkutik di tempat semula begitu kaku badannya ibarat sebuah patung arca bukan saja tidak menggubris perkataan pemuda itu bahkan melirik pun tidak pemuda berbaju hijau itu segera tertawa dingin cepat tangan kanannya mengambil keluar seekor kebuang sepanjang tiga cun yang berwarna merah dari dalam sukunya kemudian sekali timpuk, kelabang itu lemparkan ke atas wajah kakek baji kuning tadi dalam hati kecilnya Rit Bun Hon Tu telah menduga bahwa kakek berbaju kuning itu kemungkinan besar adalah penyaruan dari Xiao Ling akan tetapi mengingat betapa keji dan beracunnya kebuang tersebut sedikit banyak ia merasa khawatir juga bagi keselamatan jiwannya apalagi setelah dilihatnya kakek itu tetap tenang menghadapi datangnya ancaman tersebut siapa tahu dikala kebuang itu hampir mengena di hidungnya mendadak kakek berbaju kuning itu menyampok ke muka dan kebuang tersebut sudah ditangkap dengan tangannya menyusul mana sekali timpuk dia mengembalikan kebuang itu ke arah tubuh Senbok Hang dayam hal ilmu silat kemampuan Senbok Hang memang sangat lihai akan tetapi ia tak berani menerima datangnya ancaman tersebut dengan sambutan tangan seperti apa yang dilakukan kakek berbaju kuning itu cepat ujung bajunya dibebaskan ke depan segulung angin pukulan yang tajam segera menyapu rontok kebuang tersebut maaf, maaf, sungguh tak nyana engkau adalah seorang tokoh lihai dalam menghadapi binatang beracun terdengar pemuda berbaju hijau itu memuji dengan suara nyaring ia maju ke muka, secepat sambaran kilat tangan kanannya meluncur ke depan dan mencengkeram pergelangan tangan kanan seng kakek baju kuning yang memegang toya bambu itu sungguh cepat serangan itu, akan tetapi ketenangan yang dimiliki kakek baju kuning itu pun luar biasa ditunggunya sampai kelima jari tangan kanan pemuda itu hampir menempel di atas urat nadipada pergelangan kanannya sebelum tiba ia berkelit ke samping dan tahu-tahu toyanya sudah disodok ke depan dan menghajar telak persendian tulang sikut di tangan pemuda itu gerak serangan yang digunakan kakek berbaju kuning itu sangat sederhana bahkan boleh dibilang tiada sesuatu yang luar biasa akan tetapi ancaman itu sama sekali tak mampu dihindari oleh pemuda berbaju hijau itu sebelum ia sempat berkelit, tahu-tahu sodokan toya itu sudah menghajar sikut lengan kanannya sungguh dasyat tenaga yang dipancarkan keluar dari sodokan toya itu setelah terkena serangan seketika itu juga pemuda berbaju hijau itu merasakan lengan kanannya jadi kaku dan kesemutan buru-buru dia melompat mundur tiga langkah ke belakang kakek berbaju kuning itu sama sekali tidak mengejar musuhnya ia tetap berdiri kaku di tempat semula sementara itu pemuda berbaju hijau tadi sudah mundur tiga langkah ke belakang lengan kanannya tampak tergantung lemas ke bawah dari situ dapatlah ditarik kesimpulan bahwa luka yang diderita pada lengan kanannya itu cukup parah penuda baju hijau itu berpaling dan memandang sekejap ke arah senbok hang kemudian ia berdiri tak berkutik di tempat itu diam-diam hawa murninya dihimpun menjadi satu dan berusaha untuk melancarkan kembali peredaran darah di atas lengannya sekilas rasa kaget dan tercengang berkelebat di atas wajah senbok hang selangkah demi selangkah ia maju mendekati pintu gebang kemudian sesudah memandang sekejap ke arah kakek baju kuning itu dengan pandangan dingin tegurnya, siapakah namamu dengan sepasang sorot matanya yang tajam bagaikan semilu kakek berbaju kuning itu menatap wajah senbok hang tak berkedip, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa senbok tetawa dingin, kembali ujarnya aku rasa engkau jarang sekali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan benar tampaknya kakek itu sangat takut kalau terlalu banyak berbicara maka jawaban tersebut sangat singkat tapi jelas senbok hang tersenyum, ujarnya lebih jauh kalau toh engkau jarang sekali melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan dus berarti pula tiada ikatan dendam atau sakit hati dengan diriku lalu apa maksudmu menghalangi jalan pergiku? sudah lama ku dengar perbuatan busukmu ternyata kabar berita itu bukan kabar bohong suara jawabannya sangat aneh seakan-akan setiap patah kata yang diucapkan keluar harus dipantulkan lebih dahulu dengan lidahnya hingga kedengarannya jadi kaku senbok hang mengerutkan dahinya jadi kalau begitu, perbuatanmu kau lakukan karena perasaan tidak puas kakek berbaju kuning itu mendengus dingin tanpa menjawab hee 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 apakah aku boleh tahu siapa namamu tanya gembong iblis itu sambil tertawa dingin tidak boleh tiba-tiba senbok hang angkat tangan kanannya dan melancarkan sebuah pukulan gencar ke arah depan kakek berbaju kuning itu sama sekali tidak berkelit ataupun menghindar dengan telapak tangan kirinya dia sambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras belah ang suatu benturan keras yang memekikan telinga segera menggelegar di angkasa sepasang telapak tangan itu saling beradu satu sama lainnya sekujur badan senbok hang gemetar keras sedangkan kakek baju kuning itu terdorong mundur dua langkah ke belakang dalam benturan keras lawan keras yang barusan berlangsung ini kedua belah pihak sama-sama menggunakan tenaga dalamnya yang paling sempurna tentu saja hebat juga akibatnya senbok hang segera tertawa dingin ujarnya tidak aneh kalau engkau tekebur dan jumawanya luar biasa ternyata punya juga kepandayan yang diandalkan nah, sambutlah kembali sebuah pukulanku ini di tengah bentakan nyaring kembali dialancarkan sebuah babatan tajam dengan menggunakan tangan kanannya angin pukalan yang dihasilkan oleh pukulan itu luar biasa dasyatnya sebelum serangan itu tiba di tempat sasarannya seluruh ruang abu itu sudah bergoncang keras akibat terhembus oleh pukulan dasyat tadi kakek berbaju kuning itu sama sekali tidak mau mengalah kepada musuhnya dengan keras lawan keras kembali ia sambut pukulan tersebut dengan telapak tangan kanannya kali ini kakek berbaju kuning itu sudah melakukan persiapan dalam bentrokan yang kemudian terjadi dia hanya terdorong mundur satu langkah belaka sekalipun begitu, padahal kekatnya serangan yang dilancarkan Senbok Ahang kali ini boleh dibilang beberapa kali lipat lebih dasyat daripada serangannya yang pertama tadi Senbok Ahang segera mengerutkan dahinya rapat-rapat sekali lagi dia melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan agaknya kakek berbaju kuning itu sudah tahu akan kelihayan musuhnya untuk ketiga kalinya ini dia tak berani menyambut pukulan itu dengan tangan kirinya cepat toya bambunya dilepaskan dan menyambut datangnya ancaman tersebut dengan tangan kanannya secara beruntun Senbok Ahang telah melepaskan tiga buah pukulan dasyat akan tetapi kakek berbaju kuning itu pun telah menyambut ketiga buah serangannya dengan keras lawan keras kontan saja kejadian ini mencengangkan semua jago yang hadir di sekitar gelanggang rata-rata mereka lantas berpikir dalam hatinya entah siapakah jago lihai ini ternyata ia mampu menerima ketiga buah pukulan dasyat dari Senbok Ahang dengan keras lawan keras tapi yang pasti dia adalah seorang jago yang amat tangguh sesudah melancarkan tiga buah serangan secara beruntun tadi Senbok Ahang tidak melakukan penyergapan lagi ia tarik kembali telapak tangannya dan mundur ke belakang katanya dengan dingin engkau sanggup menerima tiga buah pukulan dari aku orang Shisen secara keras lawan keras hal ini menunjukkan bahwa engkau memang seorang jago yang tangguh kakek berbaju kuning itu sama sekali tidak menggubris apa yang sedang diucapkan Senbok Ahang dan jan suara yang amat dingin ia malah berseru sesudah diberi kalau tidak dibalas rasanya kurang sopan nah, berhati-hatilah tongkat bambunya diputar kencang kemudian secara beruntun dibalas melancarkan tiga buah serangan dengan pertahanan yang ketat dan bersusah payah akhirnya Senbok Ahang berhasil juga menghindari ketiga buah serangan berantai itu mendadak dengan sorot metah yang sangat tajam dia menatap wajah kakek berbaju kuning itu tanpa berkedip sepatah demi sepatah kata serunya engkau adalah siyauling engkau belum mati bukan kakek berbaju kuning itu tertawa dingin tiada hentinya ia tidak mengaku pun tidak menyangkal Toya bambunya kembali disapu ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Senbok Ahang sama sekali tidak menghindar telapak tangan kiri segera didorong ke muka untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras pertarungan semacam ini bukan saja sama sekali di luar dugaan para jago yang hadir di dalam gelanggang bahkan kakek berbaju kuning itu pun kelihatan tertegun oleh kejadian tersebut pelataat dengan telak serangan tongkat bambu itu menghajar di atas pergelangan tangan Senbok Ahang peletak sayatan bambu berhamburan memenuhi seluruh hangkasa tiba-tiba tongkat bambu yang berada di tangan kakek itu tersayat kutung satu ruas menyaksikan kedasyatan dari gembong iblis itu kembali kawanan jago persilatan yang hadir di sekitar gelanggang berpikir dengan perasaan hati yang tercekat setelah menyaksikan caranya bertarung benar-benar terbukti bahwa ilmu silat yang dimiliki Senbok Ahang telah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa malahan tubuhnya sudah dilatih menjadi kebal bagaikan baja kalau orang lain yang terhajar pergelangan tangannya oleh sambaran Toya itu kalau tidak terluka paling sedikit akan kesakitan tapi dia bukan saja tidak menunjukkan wajah kesakitan malahan berhasil mematahkan Toya bambu itu benar-benar seorang jago yang hebat kalau orang lain terperanjat maka kakek berbaju kuning itu sama sekali tidak kaget atau keheranan dia putar pergelangan tangan kanannya dan menarik kembali tongkat bambu itu kemudian setelah berputar satu lingkaran ia menyodok ke alis mat musuh kali ini dia menyerang dengan menggunakan Toya bambu itu sebagai senjata tombak sekali lagi Senbok Ahang melontarkan telapak tangan kirinya ke depan untuk kedua kalinya Toya bambu Iiu kena dipentalkan ke samping menggunakan kesempatan itu ia segera menerjang maju ke depan untuk kali ini para jago dapat mendengar suara benturan itu dengan amat jelas sudah pasti benturan itu adalah suara benturan dari bambu yang beradu dengan besi baja kenyataan ini semakin menggetartan perasaan hati mereka kiranya pada bentrokan yang pertama kali tadi kawanan jago itu sudah mendengar suara aduan itu tapi mereka mengira salah menergar maka untuk kali ini perhatian mereka benar-benar ditujukan ke situ maka jelaslah sudah bahwa bunyi benturan besi memang bukan pendengaran yang keliru haruslah dikelahui seseorang memang bisa melatih badannya jadi kuat dan kebal seperti baja tapi melatih diri sehingga menimbulkan suara bentutan seperti baja belum pernah terjadi di dunia ini andai kata Senbok Ahang benar-benar bisa mencapai ketaraf seperti itu maka peristiwa tersebut boleh dibilang merupakan peristiwa yang paling aneh di dunia inri rupanya Yit Bun Hantu dapat membaca perasaan hati para jago untuk menghilangkan rasa panik dan curiga di antara jago-jagonya ia segera berderu dengan suara lantang kalian tak perlu heran sepasang pergelangan tangan sento Ahung Chu telah dipasangi gelang baja yang amat kuat tentu saja suara benturan yang kedengaran adalah suara benturan besi dan bambul seringkali dijumpai dalam dunia persilatan bahwasannya orang-orang silat menggunakan gelang besi pada pergelangan tangannya untuk melindungi diri dari bacokan senjata gelang besi itu persis seperti burgol bentuknya cuma lebih lebar sedikit karena dipakai di balik ujung baju maka siapapun tidak akan mengetahuinya pada mulanya semua orang dibuat terperanjat oleh keampuhan ilmu silat yang dimiliki senbok hang tapi setelah diberi penjelasan oleh Yit Bun Hantu maka semua orang pun jadi mengerti akan duduk perkara yang sebesarnya ketika sinar mata para jago dialihkan kembali ke arah gelanggang tampaklah senbok hang sudah mendekati ke sisi tubuh kakek berbaju kuning itu tiba-tiba telapak tangan kanannya ditekan ke bawah kemudian melancarkan sebuah bacokan kilat sementara itu toya bambu milik kakek baju kuning itu sudah tertangkis singgah miring ke samping menghadapi seragapan yang dilakukan pihak musuh ini jangan toh bambu itu tak sempat ditarik kembali sekalipun bisa ditarik kembalipun bambu yang panjang itu sama sekali tak bermanfaat digunakan uniu melakukan pertarungan jarak dekat tampaklah kakek berbaju kuning itu ayunkan tangan kanannya ke depan dan menyambut datangnya pukulan itu dengan kekerasan senbok hang mendengus dingin tiba-tiba ia berkelit ke samping dan mundur tiga depa ke belakang sementara itu kakek berbaju kuning tadi sudah membuang tongkat bambu itu kini dalam genggaman tangan kanannya telah betambah dengan sebilah pedang pendek yang sangat tajam seketika itu juga paras muka senbok hang berubah jadi amat serius dengan dingin serunya ah 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 tak salah lagi rupanya memang engkau siaoling kakek berbaju kuning itu tertawa dingin ia tetap membungkam dan tidak mengucapkan sepatah katapun taktik membungkam yang dipraktekan kakek berbaju kuning itu kontan saja membuat senbok hang yang licik bagaikan rasa tua jadi kebuakan sendiri ia merasa hatinya sangat tidak tenang setelah termenung dan terpikir sebentar ujarnya lebih jauh siaoling adalah seorang enghiong haoohang yang tak sudi mengganti namanya sendiri kalau engkau tak berani mengakuinya itu berarti bahwa engkau bukan siaoling dengan pedang tersoran kakek baju kuning itu perjamkan matanya rapat-rapat paras mukanya amat serius bukan saja ia tidak memberi komentar atas perkataan dari senbok hang itu menggubris pepun tidak sikap yang aneh dan luar biasa ini tidak mendatangkan perasaan apa-apa bagi orang lain tapi bagi senbok hang yang berilmu tinggi segera merasakan keadaan yang tidak beres ia kenali sikap tersebut sebagai jurus permulaan dari ilmu pedang terbang suatu kepandayan ilmu pedang tingkat tinggi yang luar biasa dasyatnya tercekat perasaan batinya ia tak berani bertindak lebih jauh segera hardiknya dengan suara dalam hayo kita cepat pergi berbareng dengan selesainya ucapan tersebut tiba-tiba badannya melambung ke udara tangan kanannya segera diayun ke atas merobek atap kain yang menyelubung tempat itu kemudian bagaikan seekor burung Raja Wali dia menerobos keluar dari lubang robekan tadi dan kabur dari situ Kim Ho Ahu Jin mengikuti pula jejak senbok hang dia menjejakan kakinya dan kabur lewat atap ruangan waktu itu, pemuda berbaju hijau tersebut sedang mengatur pernapasan untuk menolong diri tampaknya dia tak menyangka kalau senbok hang bakal kabur melalui atap ruangan begitu menyadari bahwa gelagat tidak menguntungkan tanpa memperdulikan keadaannya lagi cepat dia mengepos tenaga dan ikut kabur dari tempat itu engkau tak usah pergi tiba-tiba terdengar kakek berbaju kuning itu membentak keras di tengah bentakan nyaring tubuhnya melambung ke depan dan menutup jalan pergi di atas atap tersebut dua sosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat sama-sama melambung ke atas atap ruangan itu dan saling berebut untuk menerobos keluar dari robekan kain terpal tersebut tapi akhirnya gerak tubuh kakek berbaju kuning itu jauh lebih cepat satu tindak, telapak tangannya langsung dibacok ke bawah belahang suatu benturan keras yang memekakkan telinga terjadi di angkasa kedua orang itu telah saling beradu tenaga sebanyak satu kali termakan oleh hawa tekanan yang dilancarkan kakek berbaju kuning itu dari arah atas pemuda baju hijau itu tak sanggup mempertahankan diri lagi ia segera jatuh terkapar di atas tanah sebaliknya kakek bar baju kuning itu sendiri dengan menggunakan ilmu langkah pepoh tenggong segera melayang satu kaki jauhnya dari tempat semula sebelum akhirnya melayang kembali ke atas tanah dengan cepat it bun hantu memburu ke muka sekali ayun jari tangannya ia telah menotok jalan darah pemuda berbaju hijau di antara empat orang pembantu yang dibawa senbok hang kecuali kim hoa hujin seorang yang berhasil meloloskan diri lan giok tong menderita luka parah pemuda berbaju hijau itu terluka di ujung telapak tangan kakek berbaju kuning dan tertotok jalan darahnya oleh sentilan jari lte bun hantu tinggal hua osyo berbaju merah yang bersenjatakan kerengan tembaga saja yang masih berada dalam keadaan segar bugar bui toti yang segera meloloskan pedangnya dan menghadang jalan pergi hua osyo berjubah merah itu serunya, tai su, engkau akan menyerahkan diri ataukah hendak melangsungkan pertarungan adu jiwa ucapan tersebut diucapkan dengan tajam dan penuh hawa napsu membunuh selamat menikmati